Hai semuanya, kembali lagi sama aku Inuviana Happy New Year! Eh, belum ya Guys, so sebelum penutupan tahun ini Aku mau bikin night skincare rutin terakhir di 2019 Nah, tapi sebelumnya maaf ya Kalau pencahanya kurang bagus Karena ini tuh udah malem banget Jadi aku gak pake ring light Dan disini juga anak aku udah tidur takut kebangun Dan tapi disini aku kebetulan mau pake skincare Jadi aku mau bikin videonya disini Skincare rutin aku Mukanya masih ada bekas jerawatnya Mohon maaf kalau penyampaiannya kurang jelas di video ini Disini aku cuma mau sharing aja ke kalian Untuk step pertama Aku pake Nivea Missile Air Skin Bleed Expert Maaf ya, gak ada tutorialnya Ternyata setelah aku cek gak ke-record Nah, aku tuh suka banget pake Missile Air Skin Bleed Expert ini Karena dia ini tuh non-alkohol Jadi gak bikin kering ke kulit Dan yang paling aku sukanya Dia ini juga bisa membersihkan makeup yang waterproof Lanjut ke step yang kedua Aku pake Setafil Gentle Skin Cleanser Nah, dari sekian banyak face wash yang pernah aku coba Ini adalah face wash kesayangan aku banget Jadi face wash ini tuh enak banget dipakenya Kulit itu jadi kayak berasa lebih lembab Terus juga lembut dan kayak bersih banget waktu abis ngebilasnya gitu Nah, walaupun gak ada busanya Nah, buat kalian yang lagi beruntusan Ataupun kayak jerawatan Aku rekomendasiin buat pake ini Jadi ini tuh bagus banget Dan cocok digunakan untuk semua jenis kulit Bahkan di kulit sensitif sekalipun Next, aku pake Circuit Cache Stressing Treatment Essence Nah, lagi-lagi maaf ya gak ke-record Dan selama aku pake ini Memang terasa banget kulit wajah aku Jadi kayak lebih halus, kenyal, dan juga cerah Aku juga pernah pake ini tuh saat siang hari Pas kulit aku kayak terasa kering Dan foundation itu udah terasa aneh banget di wajah Dan hasilnya kulit aku itu jadi kayak lebih lembut dan halus Nah, oh iya biasanya Pas tidur di malam hari Terus pagi harinya aku bangun Kulit aku kayak agak berminyak gitu Nah, tapi setelah pake produk ini Kulit wajah aku jadi gak berminyak lagi di pagi hari Dia ini tuh bener-bener melembabkan Tanpa rasa berminyak Karena teksturnya yang cair Menyebabkan produknya juga mudah meresap di kulit Lanjut, aku pake Laneige Waterbank Essence EX Nah, jadi ini tuh aku beli yang trial kitnya Keliatan ya udah mau abis lagi Dia ini tuh jago banget untuk melembabkan kulit Dan teksturnya itu menurut aku Dia ini tuh kayak agak kental Tapi cepet banget meresapnya ke kulit Habis pake ini Kulit aku tuh jadi kayak rasanya bener-bener halus Terus juga lembab Dan kayak gak bikin berminyak gitu Pokoknya aku suka banget sama Laneige Waterbank ini Nah, terus aku lanjut pake Face Oil Ini adalah Argan Oil dari Karakerir Jadi aku tuh suka banget sama Argan Oil ini tuh Dia tuh bener-bener melembabkan tanpa kayak rasa panas Ataupun gak tau ke kulit Dan aku pake ini tuh kayak ngerasa Kulit aku jadi kayak lebih sehat banget Dan ini tuh sebenernya juga bisa dipake di siang Ataupun malam hari Kalo misalkan untuk moisturizer Hasilnya tuh buat wajah menjadi lebih glowing Nah, tapi aku sih cukup pake ini di malam hari aja Nah, terus kalo misalkan kita tuh rajin pake Argan Oil Aku tuh ngerasa bekas-bekas jerawat yang masih baru itu Kayak cepet banget memudarnya Dan bahkan kalo misalkan jerawat yang baru sembuh itu Kayak cepet-cepet aja Kita tetepen pake Argan Oil ini Hasilnya tuh kayak gak akan membekas sama sekali Cuma kalo misalkan untuk bekas jerawat yang lama Memang kayak butuh perjuangan yang lebih lama sih Dan next Setelah ini aku lanjut pake Seed Mask dari Innisfree Overall aku sih suka sama semua varian Seed Mask dari Innisfree ini Dia itu wanginya juga enak Essence-nya juga banyak banget Dan yang aku lebih suka Dia ini tuh kayak gak bikin gatel Varian ini juga cocok banget dipake Kalo misalkan kulit kita lagi kayak kering Ataupun kayak di cuaca panas Dan mungkin juga bisa kayak Kalo kita kayak sering-sering ring di ruangan ber-AC Nah, ini tuh cocok banget Nah, setelah ini kita akan tunggu Sekitar 15 menit Nah, setelah pake Seed Mask ini tuh Kulit jadi lebih lembut Terus juga kenyal Dan pasti juga gak sekering sebelumnya Kulit yang geradakan pun juga hilang Pokoknya enak banget Berasa kulitnya juga lebih Kenyal, sehat gitu Dan next aku pake Laneige Eye Sleeping Mask Overall, aku suka produk ini tuh Memang sesuai dengan fungsinya ya Dia ini tuh bisa mengurangi mata panda Terus juga mata bengkak Dan yang pasti Dia ini juga melembabkan Nah, tadi tuh aku beli yang trial kitnya Dia ini tuh meski dipake tiap hari Menjelang tidur Ini tuh abisnya juga lama banget Dan lanjut Aku pake Laneige Lip Sleeping Mask Dia ini tuh wanginya manis Segar, bikin relax gitu Kalo aku abis pake ini Bangun di pagi hari Super love banget Bibirnya juga kenyal dan lembut Dan selain itu Aku udah gak pernah mengalami Bibir pecah-pecah dan kering gitu Kalo abis pake ini Dan untuk step yang terakhir Disini aku pake Pipa White Water Drop Sleeping Mask Nah, untuk teksturnya Ini tuh unik banget Awalnya dia tuh kayak krim gini Nah, tapi Kalo setelah dioles-oles Dia tuh akan berubah Jadi kayak butiran-butiran air gitu Nah, si butiran-butiran airnya ini tuh Jangan dilap Nah, untuk butiran-butiran airnya itu Kita kayak tepuk-tepuk halus gini Supaya dia tuh kayak meresap Kedalam pori-pori Dan pake ini tuh Pas bangun di pagi hari Kulit itu jadi kayak terasa Lebih halus dan juga lembab Nah, so mungkin sekian aja Sering-sering aku kali ini Bye-bye 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 Bye-bye